Buat aku tuh kaget dan sedih, sedih banget gitu. Akhir ketemu sama sama suaminya. Randy Kiarnet temani Lady Nayawan jalani fisioterapi hingga bantu gendong. Sosok saksi mata sebut Randy sempat teriak menangis, minta sang istri tak tinggalkan dirinya. Fanny Rose sedih melihat kondisi Lady Nayawan kuatkan sang adik begini. Setiap musibah pasti ada hikmah yang bisa dipetik. Begitu pula dengan yang dialami pasangan suami istri Randy Kiarnet dan Lady Nayawan. Pasca musibah yang terjadi di tol Cikampe, kilometer enam yang hampir memisahkan keduanya. Randy pun sadar ia takut kehilangan sang istri. Di momen kejadian melihat kondisi Lady Nayawan yang merintih kesakitan dan hampir hilang kesadaran. Randy memeluk erat Lady bahkan menangis berteriak agar sang istri tak meninggalkannya. Sempat tega setahun berselingkuh dengan sosok yang diduga syanas. Randy pun tersadar, Lady lah orang yang terpenting di hidupnya. Seminggu sudah musibah tersebut terjadi, kondisi Lady Nayawan pun mulai membaik. Meski lebam-lebam di tubuhnya belum hilang bahkan belum bisa berjalan. Randy Kiarnet pun penuhi janjinya temani sang istri sampai sembuh. Kemarin ditemui awak media, Randy terlihat temani Lady jalani fisioterapi di rumah sakit. Randy terlihat membantu sang istri hingga gendong ke mobil. Ya, di saat-saat terpenting ini, tentu saja Lady Nayawan sebagai wanita membutuhkan sosok pelindung yang melindungi dan menyayanginya. Lantas melihat kesungguhan Randy yang merawat dan sadar tak mau kehilangannya. Benarkah Lady Nayawan bakal luluh dan menjabut gugatan cerai yang dilayangkan? Ya, musibah yang terjadi pada keduanya pasca sepulang dari mediasi dengan pendeta. Benarkah hal tersebut menjadi jawaban? Agar keduanya kembali bersama sekaligus peringatan jika keduanya masih saling mencintai dan membutuhkan. Melihat kebersamaan keduanya ada warganet yang ikut senang dan mendoakan keduanya kembali. Lekas pulih ya mbak Lady, bersyukur masih diberi keselamatan. Semoga rumah tangganya juga kembali damai dan harmonis. Di sisi lain bikin merinding sosok saksi mata yang membatu Lady dan Randy di malam itu ungkap fakta mengejutkan. Pantas saja kondisi mobil begitu ringsek. Rupanya bukan hanya terguling tiga kali, Sujaja sang saksi mata menyebut mobil tersebut terguling hingga lima kali. Di malam itu Sujaja pun sampai takut ingin melihat kondisi Randy dan Lady. Lady Nayuan sendiri penuh luka memar, mengalami cedera punggung, belum bisa berjalan hingga sulit menoleh ke arah kiri. Terus Ladynya jawab apa? Ladynya apa? Lady cuma gak bisa ngomong apa, cuma merintik aja saat ini.